Pakar intelijen mengatakan perlu perencanaan matang untuk melancarkan serangan yang meledakan pager milik anggota Hezbollah di Lebanon. Kemungkinan besar bahan peledak dimasukkan ke pager saat proses produksinya. Seperti 1-2 gram type of explosive, which is not a big technological issue. You just need to open the beeper. Once again, it's a whole supply chain. You need to open the beeper to put a very not sensitive explosive that it will not get operated in the time that you don't want it to operate. And a small operational card that can get commands from the outside. If we all remember how beeper is working, you just send some kind of message from a communication tower and it spread all over. Menurut Hezbollah, pager ini dipesan dari perusahaan Taiwan bernama Gold Apollo. Tapi menurut Gold Apollo, pembuatnya adalah produsen Hungaria, BAC Consulting. Hezbollah menyalakan Israel atas peledakan ini dan mengancam pembalasan. Pejabat AAS mengatakan tidak tahu menahu mengenai operasi intelijen menyasar alat komunikasi dan tetap menekankan perlunya pendekatan diplomatik untuk meredakan konflik antara Israel dan Hezbollah. Sehari setelah serangan yang meledakan pager milik anggota Hezbollah, serangan gelombang kedua terjadi dan menyasar walkie-talkie. Israel sendiri tidak secara eksplisit menyebut bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap alat-alat komunikasi ini, namun menyebut perang telah memasuki fase yang baru. Indonesia termasuk negara yang ikut mengevakuasi warganya dari Lebanon mengantisipasi eskalasi pertempuran. Di luar dari unsur KBRI dan juga di luar dari TNI kita yang ada di selatan, di perbatasan, itu total catatan kami masih ada 147 WNI yang berada di Lebanon. Nah mungkin ini juga jadi satu perhatian kita. Sejak 4 Agustus 2024, karena kondisi keamanan yang tidak membaik, pemerintah Indonesia sudah menetapkan status siaga satu di Lebanon dan kita mulai berangsur mengevakuasi para warga. Saat ini sudah 25 warga negara Indonesia yang kita pulangkan ke tanah air. Saat ini juga kita sedang menyiapkan evakuasi berikutnya. Menurut pemerintahan Israel, fokus perang memang ditujukan ke utara yang berbatasan dengan Lebanon guna memungkinkan pemulangan sekitar 60 ribu warganya yang telah diungsikan ke wilayah lain sejak meletusnya Perang Israel-Hamas. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, Yuni Salim, dan tim VOA.